TKN Sindir Kubu Ganjar dan Anis ingin ajukan sengketa pemilu ke MK, hargai dong saksi-saksi kalian. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, mengindir Kubu Paslon nomor urut 1, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar dan Kubu Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang akan mengajukan bugatan hasil pemilu 2024. Ia mengatakan Kubu Ganjar dan Anis sama saja tak menghargai kinerja saksi-saksinya di lapangan jika mengajukan sengketa hasil pemilu 2024. Tak hanya itu, mereka juga dianggap tidak menghargai kerja keras penyelenggara pemilu. Jadi saya mengimbau kepada Paslon 01 dan 03 hargai juga dong saksi-saksi kalian yang begitu siang dan malam bekerja dan memang tidak menemukan apapun gitu loh, kata Sylvester saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 15 Maret 2024, malam. Ia pun mengaku prihatin kerja keras dari para saksi-saksi Kubu Ganjar dan Anis justru dipatahkan dengan narasi kecurangan yang diungkap oleh kedua Paslon maupun tim suksesnya. Jadi jangan sampai saksi-saksi ini udah kerja dengan baik, tapi dipatahkan oleh isu yang menyesatkan yang dihembuskan oleh 01 dan 03, katanya. Namun begitu, Sylvester mengaku pihaknya tidak masalah jika nantinya Kubu Ganjar ataupun Anis mengajukan gugatan ke MK. Hingga saat ini, TKN pun sudah membentuk tim untuk melawan gugatan tersebut. Saya pikir kami juga sudah ada tim hukum yang sudah dibentuk, dan kami siap karena kami juga merasa bahwa bukti-bukti yang nanti akan diajukan menurut kami sih akan lemah ya, tidak yang signifikan. Kita itu punya tim data center yang mengumpulkan semua C1 dari seluruh Indonesia dan itu valid ya, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.